Perkenalkan, namaku Isti Anindya, sepertinya aku lebih dikenal sebagai Uminya Aya, seorang gadis kecil yang tumbuh dengan spektrum autisme. Nah pada serial Autism Story ini, aku akan banyak bercerita tentang apa itu Autism Spectrum Disorder serta pengalaman-pengalamanku membersamai anak dengan spektrum autisme. Semoga tayangan ini bermanfaat ya, jangan lupa di like, komen, subscribe. Di episode kedua kali ini, kita akan bahas tentang ciri-ciri anak dengan spektrum autisme. Selamat menyaksikan. Apa itu Autisme? Nah, Autisme sendiri adalah sebenarnya gangguan neurologi, yaitu gangguan saraf yang menyebabkan munculnya gangguan perkembangan pada anak biasanya di sosial, kognitif, dan juga komunikasi paling utama. Nah, tapi banyak banget nih yang pernah saya dengar ya, bahwa Autisme itu gangguan mental atau gangguan penyakit genetik dan lain-lain. Tapi, sekali lagi, ini adalah gangguan neurologi, gangguan yang terjadi pada susunan saraf di dalam otak seseorang yang membuat dia hidup atau tumbuh dengan Autism Spectrum Disorder. Bagaimana sih Autisme di mata WHO? Nah, parents semuanya sebelum kita beranjak nanti membahas ciri-ciri lebih spesifik lagi, maka kita perlu tahu juga nih bagaimana sih Autisme dipandang di dunia. Nah, terutama di WHO ya, di Badan Kesehatan Dunia Kita, yang ternyata telah concern tentang Autisme ini sejak lama, yang mana mereka ini ternyata fokus untuk memberikan pelayanan inklusif kepada individu dengan Autisme di setiap negara. Jadi, anak-anak Autisme itu ternyata dijamin loh, pendidikan, kesehatan, terus pelayanan publik, servis, dan lain-lain. Sehingga, ketika mama, papa memiliki anak dengan Autisme, tidak perlu merasa khawatir, aduh nanti anakku seperti apa ya, karena ternyata itu sudah menjadi concern dunia, dan di negara kita pun sepertinya sedang menuju ke negara yang ramah dengan individu Autisme. Nah, lalu bagaimana sih Autisme di mata CDC? Nah, CDC mengatakan tidak ada pengobatan yang terbukti menyembuhkan ASD, karena ASD adalah kondisi bukan penyakit. Ada pun beberapa intervensi yang telah dipercaya, bisa dikembangkan, dan dipelajari juga, itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan kognitif, keterampilan hidup, sehari-hari, dan memaksimalkan kemampuan anak ASD untuk berfungsi dan berpartisipasi dalam masyarakat. Sehingga, kita tidak perlu mencari bagaimana cara menyembuhkan ASD, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana membuat mereka bisa hidup dengan lebih baik, dan meningkatkan kualitas hidup individu dengan Autism Spectrum Disorder. Oke, parents, sekarang kita lanjut bahasan spesifik kita yaitu tentang ciri-ciri utama Autisme. Nah, saya punya sekitar 5 ciri-ciri, ini yang saya simpulkan sendiri sih, sebenarnya banyak di luar sana yang menggambarkan ciri-cirinya ada 10, ciri-cirinya ada sekian, gitu. Tapi saya melihat ada 5 ciri-ciri utama yang menandakan ke arah Autism Spectrum Disorder. Nah, yang pertama adalah kontak mata yang lemah, biasanya mereka akan kesulitan sekali menatap mata 5 detik, jadi ya, tatap mata saya 1, 2, 3, 4, 5, biasanya mereka kesulitan. Nah, barusan juga saya pernah nonton film yang judulnya itu, Sorry, Please Stand By di tahun 2017-2018, di situ menceritakan seorang Autisme perempuan bernama Wendy. Nah, ada satu scene yang menarik bagi saya di situ, ketika dia ngomong sama, itu kayaknya antara psikolog ya, antara psikolog atau memang orang-orang yang biasa menghadapi Autisme, dia mengatakan, Wendy, ayo tatap mata saya 3 detik. Jadi, 1, 2, 3, oke kamu pintar karena sudah mau menatap mata saya 3 detik. Jadi, ternyata itu menjadi salah satu kelemahan mereka, yaitu kontak mata. Yang kedua adalah komunikasi yang terhambat. Nah, ini yang membuat beberapa anak Autisme itu mengalami speech delay, keterlambatan dalam wicaranya. Yang ketiga adalah obsesif dan kaku, yang biasa nyusun-nyusun bareng, terus ya pengennya pakai baju warna itu aja terus ya, itu termasuk sikap obsesif dan kaku. Terus, keterlambatan perkembangan lainnya nih, ada motorik halus, motorik kasar, dan lain-lainnya. Terus, yang terakhir adalah perilaku berulang. Perilaku berulang itu seperti hand flapping, puter-puter gitu ya, kayak balerina itu, terus atau melakukan kegiatan-kegiatan berulang, yang tujuannya adalah untuk membuat dirinya lebih relax. Nah, itu yang biasa disebut steaming juga atau self-stimulation. Oke, mari kita bahas ciri-ciri pertama dulu, yaitu kontak mata yang lemah. Jadi, biasanya mereka tidak dapat kontak mata ke mata ya, dalam waktu yang lama, tadi kalau di film itu 3 detik aja tuh udah bagus ya. Nah, terus mereka itu juga suka memalingkan pandangan untuk menghindari tatapan mata. Jadi, misalnya kita ajak ngobrol, mereka lihat ke atas gitu ya. Atau kalau anak saya sendiri, ayah, itu dia suka eye gazing ini ya, jadi melihat dengan sudut mata. Nah, itu ternyata membuat mereka lebih nyaman saat berkomunikasi. Tapi itu tidak boleh dibiarkan, harus kita latih terus untuk kontak matanya, mungkin 5 detik udah bisa, naikin ke 7 detik, 10 detik, nah, nanti sampai goals-nya dia bisa lebih lama, lebih nyaman, walaupun kita tidak bisa paksakan mereka seperti kita ya. Terus, kalau anaknya eye gazing kayak melihat dengan sudut mata, itu yang paling penting adalah diarahkan ke depan, bahwa melihat itu harus lurus ke depan untuk sehari-harinya supaya dia tidak terbiasa eye gazing tadi. Nah, pada ayah sampai detik ini masih terjadi, walaupun kita selalu mengingatkan, tapi memang sudah menjadi ciri khas, tapi jangan pernah berhenti berusaha untuk menstimulasi agar dia bisa memberikan pandangan yang lebih baik lah cara memandangnya gitu ya, jadi tidak dari sudut-sudut tertentu seperti itu. Oke, selanjutnya ciri-ciri autisme yang kedua yaitu komunikasi terhambat. Nah, biasanya orang menyebutnya speech delay. Nah, beberapa pertanyaan itu kadang masuk ke saya, mom, speech delay itu udah pasti autisme nggak sih? Nah, ternyata belum pasti autisme. Karena apa? Karena speech delay itu juga bisa menjadi penciri gangguan perkembangan yang lain. Tapi, rata-rata individu dengan autisme waktu kecilnya dia mengalami speech delay atau keterlambatan perkembangan wicara. Nah, biasanya kalau misalnya ada milestone untuk khusus wicara itu mereka terhambat ya, seperti bisa ngomong dua suku kata, tiga suku kata, empat suku kata itu mereka agak susah. Nah, contoh paling nyata adalah pada adiknya ayah ya, sekarang usia dua setengah tahun dia itu sudah bisa satu kalimat. Nah, sedangkan ayah untuk satu kalimat itu baru bisa di usia enam tahunan, enam tujuh tahun, berarti dia terlambat empat tahunan untuk bisa mengucapkan satu kalimat. Dan kalau ayah itu mengucapkan satu kalimat pun itu perlu stimulasi, perlu disuruh, tidak spontan, jarang sekali spontan, kecuali menyampaikan sesuatu yang dia inginkan ya. Tapi kalau adiknya itu sudah bisa ngobrol sebagaimana ya, menyampaikan informasi atau mengajak kita melakukan sesuatu atau memberikan tanggapan, memberikan larangan. Nah, itu adiknya di dua setengah tahun sudah bisa satu kalimat panjang, bahkan tujuh kata dia sudah bisa. Nah, sedangkan ayah untuk kata mungkin sampai sekarang baru maksimal itu lima kata untuk satu ucapan ya. Nah, itu perlu juga di stimulasi. Jadi memang perkembangan wicara anak autisme akan selalu tertinggal dengan anak tipikal. Tapi but it's okay, kita akan terus stimulasi sehingga setidaknya dia bisa berkomunikasi lebih baik daripada sebelumnya. Nah, selanjutnya ciri-ciri yang ketiga adalah obsesif dan kaku atau tidak fleksibel. Nah, biasanya perilaku kaku itu membuat minatnya jadi lebih terbatas. Contohnya, suka susun-susun benda, suka lihat putaran roda, terus menyukai makanan tertentu, atau harus makan itu aja. Terus harus pakai baju itu aja gitu ya. Itu contoh obsesif. Contoh kayak ayah itu pernah obsesif sama balon, obsesif sama baju dinosaurus, obsesif sama baju, apa ya, baju warna tertentu, dan lain-lain gitu ya. Nah, itu harus kita putus, karena ketika obsesif dan kaku pada anak autisme itu kita biarkan, itu bisa menghambat perkembangan dia juga mengganggu perilaku dia ya, karena dia ke-distract dengan hal-hal yang hanya dia sukai. Dan dia akan tantrum ketika dia melakukan hal-hal yang tidak dia sukai. Jadi, orang tua harus benar-benar aware terhadap apa sih yang anak saya lagi obsesifin nih. Nah, itu harus kita kasih durasi, ketika sudah mengganggu perkembangannya harus kita stop. Nah, selanjutnya perkembangan keempat adalah keterlambatan perkembangan lain. Itu tidak sesuai dengan milestone atau perkembangan anak tipikal pada umumnya udah pasti nggak sama sih sebenarnya ya. Tapi kita juga harus lihat tuh bagaimana sih motorik kasarnya, motorik halusnya, dan lain-lainnya gitu. Apakah perkembangannya itu sesuai atau memang ketinggalan berapa jauh. Itu kita juga harus mengukur ya, parents. Misalnya, kayak motorik kasar ayah itu dia masih mirip sama motorik kasar anak-anak usia 4 tahun bahkan ya melompat dia agak kurang tinggi, dan lain-lain gitu. Terus juga misalnya kemampuan motorik halus, menulis, dan lain-lain juga harus kita koreksi sehingga kita bisa mengejar ketertinggalan. Nah, walaupun anak kita tumbuh dengan autisme, kita tetap harus aware dengan perkembangan sesuai anak tipikal, tapi kita turunkan ekspektasi kita. Jadi, tidak kita samakan dengan individu tipikal, tapi kita tetap memenuhi apa-apa yang anak tipikal pun harus terpenuhi. Walaupun waktunya terlambat bertahun-tahun, it's okay. Yang penting semua perkembangan terlalui dengan baik. Nah, ciri-ciri yang kelima nih, yang terakhir dari ciri-ciri utama yang saya paparkan adalah perilaku berulang. Contohnya tadi puter-puter badan, mengepakkan tangan, atau hand flapping, terus juga bisa melakukan gerakan-gerakan yang lain yang itu sebenarnya membuat dia lebih nyaman gitu ya. Jadi, kayak kalau ayah itu pernah nyanyi, berulang-ulang katanya, atau mengeluarkan kata-kata secara acak berulang, itu sebenarnya untuk membuat dirinya lebih nyaman dan lebih tenang. Nah, sebenarnya self-stimulating ini, atau steaming ini, nggak apa-apa dilakukan oleh anak, selagi itu tidak membahayakan. Tapi ketika itu membahayakan, kita harus mengoreksinya. Nah, gimana cara mengoreksinya? Kita harus konsultasikan kepada psikolog perkembangan anak yang memang khusus menangani anak autis, sehingga bisa memberikan tips-tips kepada kita bagaimana untuk mengurangi dari si steaming tadi, atau perilaku-perilaku berulang yang mungkin bisa membahayakan anak kita. Semakin cepat terdeteksi bahwa anak kita ada arah ke autism spectrum disorder, itu akan semakin baik karena apa? Karena kita bisa mempersiapkan intervensi yang sesuai dengan kasus anak yang tadi spesifik. Kenapa saya sebut spesifik? Karena spectrum, setiap anak autis dengan anak autis yang lain itu berbeda, jadi jangan pernah melakukan self-diagnose, tetap harus dibawa ke dokter anak, spesialis tubuh kembang, ataupun dokter rehab medik, ataupun ke psikologi anak, ke psikolog anak. Jadi, parents bisa mengassessment anak-anaknya, bisa melihat apa yang harus dilakukan oleh profesional yang tersertifikasi dan mendapatkan izin praktek. Itu yang paling penting ya. Nah, untuk selanjutnya adalah bagaimana orang tua untuk bisa meningkatkan penerimaan terhadap anak autisme, sehingga membuat mereka bisa lebih kooperatif, bisa lebih progresif, dan bisa memberikan perkembangan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Oke, mama, oke papa, mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan di episode kedua ini. Semoga kita akan bertemu di episode-episode lainnya, yang bisa menjadi salah satu sumber informasi untuk mama papa semuanya, terutama pada episode ini tentang ciri-ciri autisme pada anak. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga share jika memang informasi ini bermanfaat untuk yang lain. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.